Menjelang pemilu 2024, ada banyak transaksi keuangan mencurigakan bernilai triliunan rupiah. Transaksi keuangan itu pun melibatkan pihak-pihak yang ikut pemilu 2024. Hal itu berdasarkan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK. PPATK pun sudah mengetahui nama-nama dibalik transaksi mencurigakan tersebut. Hal itu disampaikan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam acara diseminasi PPATK di Jakarta, Kamis 14 Desember 2023. Kita dapat namanya di daftar calon tetap, DCT, ujar Ivan. Berbekal DCT pemilu 2024, PPATK menelusuri dan menemukan adanya transaksi terkait dengan pemilu. Ada pun kenaikan transaksi keuangan terdapat pada transaksi uang tunai, transaksi keuangan mencurigakan, dan lainnya. Anehnya, lonjakan transaksi keuangan menjelang pemilu 2024 tak sejalan dengan fluktuasi rekening khusus dana kampanye, RKDK. RKDK sebagai dana kegiatan kampanye politik masih cenderung flat. PPATK khawatir dana yang digunakan untuk kegiatan politik ini berasal dari sumber yang tidak semestinya alias ilegal. PPATK sudah melayangkan surat kepada KPU dan Bawaslu mengenai adanya transaksi mencurigakan yang berjumlah triliunan tersebut. Sampai jumpa di video selanjutnya.